Sabda Tuhan, Sabda Hidup Para sahabat yang terkasih, di awal pekan di hari Senin ini, mari berjalanlah bersama dengan Tuhan. Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Yakin dan percaya, bersama dengan Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. Hari ini Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua, yang diambil dari Injil Yohanes, bab 10, ayat 11-18. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, Akulah Gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan, yang bukan Gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat Serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga Serigala itu menerkam, dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari, karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah Gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku, dan aku mengenal Bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Para sahabat yang terkasih, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masmur 23 Saya percaya, kita ingat baik Masmur ini. Bagaimana Injil hari ini, berkata, akulah gembala yang baik. Dengan jelas Tuhan, Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu, adalah gembala yang menyerahkan nyawanya. Gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan gembala yang terbuka terhadap domba-domba yang lain. Inilah tiga hal dari gembala agung kita, Yesus Kristus yang sudah bangkit. Mari kita renungkan, bagaimana gembala agung kita masuk dalam kehidupan yang kontekstual. Atau kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita sudah tahu ya, oh Yesus gembala yang agung. Itu adalah gembala yang sempurna. Tetapi kita bisa lihat dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dalam ketidaksempurnaan atau dalam keterbatasan. Banyak para gembala yang sungguh-sungguh belajar. Dari gembala agung kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dalam situasi dunia saat ini dengan COVID-19. Saya percaya para sahabat sudah mendengar atau membaca atau melihat apa yang terjadi di dunia ini. Bagaimana berita yang viral beberapa waktu yang lalu loh. Itu di Italia, ya banyak ya para imam yang meninggal. Ya karena COVID-19 ini, tentu umat kita juga banyak yang meninggal. Dan salah seorang dari para gembala ini loh. Seorang imam yang sudah agak tua, wah di rumah sakit. Dengan di sampingnya ada seorang muda di situ. Lalu situasi ya agak panas karena COVID-19 ini. Dan dia memperhatikan, oh di sampingnya itu masih ada yang lebih muda. Dan dia tahu bahwa hidupnya hampir selesai. Dan dia percaya kehendak Tuhan. Tetapi dia tidak mau tinggalkan jejak itu begitu saja. Tanpa sebuah pesan kebaikan. Pastor bonus. Gembala yang baik. Dia mengambil alat pernafasannya itu. Lalu diberikan kepada yang lebih muda ini. Orang melihat begitu baik sekali hati pastor ini. Dia saat saat terakhir, dia rela kok menyerahkan nyawanya. Untuk menolong sesamanya yang lebih muda ini. Dan berita begitu viral di Italia. Bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Tentang gembala yang baik. Atau bisa juga kita lihat para pastor dengan situasi sekarang. Karena kita tidak bisa-misa yang ada adalah misa online. Tetapi pelayanan itu senantiasa diberikan. Kunjung ke rumah sakit. Rumah-rumah mereka. Bahkan begitu ada mobil umat yang lewat. Pastor ada menyiapkan sakramen ekaristi. Tubuh Tuhan. Lalu pergi ke mobil itu bagi tubuh Tuhannya. Dan begitu banyak pastor yang berjuang. Membuat sesuatu yang tidak biasa dalam situasi yang sangat-sangat menakutkan ini. Atau juga waliat para pastor bagi komuni di mana-mana. Mereka sungguh mau melayani umat dalam situasi yang ada. Para susten juga tidak ketinggalan loh. Misalnya di Indonesia atau beberapa negara. Oh jahit itu masker kain. Lalu pergi ke kampung-kampung. Pergi ke puskesmas. Desa-desa dan semuanya bagi secara gratis. Untuk orang-orang yang tidak punya akses ke sana. Dan inilah bagaimana hati para gembala. Yang sungguh-sungguh memperhatikan domba-dombanya. Dan tentunya semuanya ini kita belajar dari gembala akung kita. Yang mengenal kita secara pribadi. Bagaimana kisah Maria Magdalena itu dikupur. Bu, kenapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Dengar ini kemudian Yesus berkata. Maria, sapaan pribadi itu sungguh menyentuh. Dan Maria tahu. Yesus sudah bangkit. Dia menyapa saya dan para sahabat setiap saat. Nah sekarang bagaimana telinga dan hati tentu iman kita. Terbuka terhadap Tuhan. Dan tentunya terbuka juga terhadap dunia. Sebagaimana Injil katakan tadi. Tidak hanya domba-domba dia saja. Tetapi juga ada domba-domba dari kandang yang lain. Dan Tuhan terbuka keselamatan itu terbuka bagi siapa saja. Dan inilah kekasan kita katolik. Katolik artinya universal. Siapa saja yang mau mengalami Tuhan. Di sanalah. Karena kita tahu. Dialah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak harus juga para pastor biarawan-biarawati. Gembala yang baik itu bapak, ibu dalam rumah tangga keluarga masing-masing. Dalam situasi saat ini. Ya orang tua lebih mengenal anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang lebih mengenal orang tua mereka. Karena lockdown tinggal dalam rumah berdoa bersama, makan bersama, sharing bersama. Dan inilah sebuah keakrapan. Mau menunjukkan bahwa kita belajar dari gembala agung kita. Sangat akrab mengenal satu dengan yang lain. Nah sekarang tugas saya dan para sahabat. Mari kita berjalan. Kita bisa menjadi gembala-gembala bagi domba-domba yang lain. Siapa saja. Dan inilah kekasahan kita untuk terbuka menghargai perbedaan sebagai sebuah kekayaan rahmat yang Tuhan berikan. Saya berdoa bagi para sahabat, bagi para gembala, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga, dan para pemimpin kita. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita. Agar kita belajar dari gembala agung kita. Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati undang Maria Merstui. Amin.